hai 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 jumpa lagi dengan mazmazing mazmazing yang asli yang ada botaknya temen kali ini kita akan membahas tentang bocoran lagi ya bocoran update di tanggal 21 atau berapa nggak ngerti aku ya pokoknya tembusin aja lah ya video ini 5.000 like seperti biasanya oke please please lah ya ditembusin biar mazmazing tetap bisa beli beras let's go buat kalian yang hari ini bingung atau kemarin bingung ya ini kok nggak bisa redeem ya bang untuk dipuyah live-nya kan kan ada eventnya dan masih bisa dari tim harusnya ya harusnya bisa dapat celana dan juga berbagai macam hadiah dan ternyata eventnya itu sudah diberhentikan secara mendadak ya temen-temen ya di sini ada bisa klarifikasinya di buyah di channelnya buyah di klub ya temen-temen di buyah klub di channelnya buyah buyah klub nah itulah pokoknya ya dan untuk alasannya sendiri kenapa diberhentikan aku juga nggak tahu dan kalian bisa tanya Pak Jokowi mungkin beliau tahu untuk alasannya kenapa apakah karena ini bangkrut atau nggak balik modal dan semua hadiahnya katanya sih udah dikirim mulai kemarin ya dan di-stop semua eventnya itu di-stop ya apakah ini pertanda free fire akan tutup temen-temen Oke next kita bahas update aja ya daripada pusing nggak dapat hadiah di kadalin dan di PHP sekarang ada update di bagian SG2 M1887 yang akan bisa dipasang bipod tripod stand pot dan juga pot pot lain ya maksudnya bisa dipakai grip bisa dipakaiin ditambahin grip stok dan juga bipod ya temen-temen ya kalian bisa lihat di sini ini SG2 bisa ditambah atribut ya atau bisa dipasangi bipod dan stok nah ini bisa bisa menambah akurasi kalau bipod dan juga grip ya temen-temen seperti kalian tahu bisa menambah lurus tapi apakah ini berfungsi dengan baik dan bisa menambah akurasi kalian bisa tulis di kolom komentar next ada update minor di sini di bagian revival ya temen-temen katanya sih ini untuk penandanya itu sekarang lebih jelas aku juga nggak ngerti di lebih jelasnya di bagian mana tampaknya sih sama aja atau memang itu sekarang lebih putih atau lebih bagus aku juga nggak ngerti Oke dan juga ada hadir senjata baru baru yang bernama treatment laser gun ya dimana dia itu bisa menambah secara instan health kalian atau kesehatan atau HP kalian ya dengan cara menembakkan dengan cara dipanjer atau diteken terus ya untuk cara penggunaannya seperti itu kalian tekan aja dan dia akan keluar animasi seperti laser-laser seperti itu lah ya ngeluar-geluar gitu ya oke war-war-war gitu dan ini juga bisa menembus tembok jadi teman kalian dibalik tembok pun ini masih bisa nembus dan merevive Oke berikutnya ada update di bagian karakter A124 dia mendapatkan revamp atau buff selain bisa men-stop atau mendelay untuk skill aktif musuh dia itu sekarang bisa mengeluarkan damage atau bisa mengakibatkan damage sebanyak 10 10 damage ya 10 damage nggak tuh nggak guna halah-halah nggak niat ini ya ngebuffnya ini nggak niat ya minimal 50 atau 30 gitu lah ya 10 doang nggak ngerti lagi nggak ngerti Oke kita akan tes di in-game langsung kita kita lempar skill aktif si Krono ya dan dia dapat damage 10 ya 10 doang ya dan ya seperti itu untuk skillnya dia itu yang kena itu sekarang terapa ya terkena kayak semacam apa itu ya seperti apa ya rantai-rantai ungu ya yang mengelilingi musuhnya tandanya dia itu sedang terkena cooldown ya cooldown dari si skill aktifnya ini membeku atau nge-freeze ya Nah seperti ini tampilannya untuk si Krono ini waktu kena skill dari A124 dan kena damage juga 10 doang ya nggak nggak kerasa seperti geli-geli doang ya oke dan itu tampilannya animasinya seperti itu ya ini kalau kita jarak deket seperti ini sama jarak deket dan jauh itu sama 10 semua temen-temen ya menurut kalian buff ini guna nggak sih atau worth it nggak sih di update besok kalian tulis aja di kolom komentar ya oke di class squad sekarang ada pembaruan dimana musuh kalian itu sekarang ada overlay atau ya garis merah gitu di luar karakternya biar kalian itu bisa menandai kalau musuh kalian itu memang itu ya nggak balik lagi ya dan juga ada item yang baru di class squad dan di mode battle royale klasik yaitu smoke grenade ya yang animasinya itu di update jadi seperti ini ya ini jadi seperti game sebelah ya temen-temen ya di game Valorant ya kalau nggak salah Valorant atau dia itu mirip dengan karakter senjata dari atau apa itu ulti dari karakter Naruto atau apa aku pernah lihat di YouTube itu namanya siapa aku lupa ya kalian bisa tulis di kolom komentar bang itu mirip dengan karakter ini di Naruto aku lupa ya kemarin dikasih tahu temenku lupa aku dan di dalamnya itu berlubang ya nggak ada asapnya cuma di sekeliling aja aduh ini kok nanggung ya animasinya ini sangat berbeda dengan smoke granat yang ada di ranket ya by the way itu hanya ada di classic sementara kalau di ranket smoke granatnya itu masih sama smoke granat yang lama seperti ini temen-temen ya ini aku coba di advance server untuk di ranket itu masih sama smoke granatnya itu sama seperti server kalau kalian seneng yang mana ini untuk yang server besok seperti yang ini atau yang tadi Kak Valorant nggak tahu oke berikutnya ada juga senjata yang comeback di mode ranket ya yaitu selain korosan granat ada juga ini namanya apa itu namanya ya shield gun nah shield gun ini senjata yang ada perisainnya di depan tapi sepertinya perisainnya itu nggak guna ya kita akan coba di sini untuk shield gunnya ini nggak bisa menghambat damage loh tetap kena ya untuk shield gun ini ya tampilannya seperti ini sih menurut kalian bagus gak sih ini shield gun ditaruh di ranket nggak guna sih menurutku ya ini sama seperti plasma yang bisa berguna kalau memang kepepet nggak ada senjata lain ya ya apalagi ini ditaruh di vending mesin siapa yang mau beli juga mungkin kalau ditaruh di obral di map itu bisa sih dipakai kalau terpaksa ya dan juga sekarang ada fitur terbaru yaitu saat kita ngekill musuh itu sekarang auto lightnya nambah ya seperti kalian lihat di sebelah kiri di bawah gambar mata itu saat kita ngekill kita auto dapet light tapi aku nggak yakin sih kalau fitur ini akan rilis karena kalau ini memang dirilis kita akan jadi auto top global light ya sangat banyak nanti lightnya dan juga kita sekarang bisa lihat siapa yang nonton kita dengan cara mengeklik tombol mata di sebelah sinyal itu temen oke berikutnya nih selain shield gun ada juga senjata baru yang bernama anti-material rifle atau senjata anti-material ya ini sudah pernah ada dulu ya di free fire zaman-zaman dulu dan kayaknya dihilangkan atau ditarik lagi peredarannya dan akan comeback lagi besok di update 36 selain menghancurkan kendaraan dia juga bisa menghancurkan global dengan cepat ya cukup dua kali tembakan aja global akan pecah sementara untuk kendaraan dia cukup satu kali untuk motor dan dua kali untuk mobil roda empat ya ini sangat berguna nah buat kalian tentu saja yang sering terkena tabrakan dari kendaraan ya terutama untuk para GM ini patut tersah ya karena biasanya GM-GM itu auto naik kendaraan ya biasanya kalau keliling map itu biasanya menggunakan mobil atau motor dan patut tersah karena ini dua kali hit kendaraan itu langsung mati ya kalau mobil kalau motor satu kali hit langsung meleduk ya Wow menurut kalian bagus kan nih untuk anti-material launcher gun ini untuk rilis lagi di mode ranked kalau aku sih setuju banget ya biar gameplay kita itu tambah seru lagi Oke yang terakhir disini ada CS ranked yang akan ditambahkan mapnya yaitu map next era nah map next era sendiri lah map baru yang kemarin baru rilis dan akan langsung masuk di CS ya aku ngerti di server oris sekarang apakah sudah ada untuk CS ranked aku jarang main CS soalnya ya karena seperti kalian tahu untuk PC itu sekarang kalau main CS ranked selalu diketemukan dengan GM dan sangat menyebalkan ya disini kalian bisa lihat untuk map purgatory itu hilang ya Apakah besok juga purgatory akan dihilangkan dari CS aku juga belum tahu Nah sekarang untuk lobby teman-teman disini untuk di advance server walaupun kalian nggak bisa lihat lobby yang besok disini ada sebuah apa ya bagian di lobby di advance server kalian bisa ngambil kayak foto gitu ya dan aku duga ini berhubungan dengan lobby yang besok yang terbaru kira-kira lobbynya itu seperti apa apakah ada patung alok lagi atau patung karakter baru disini Oke sepertinya untuk lobby yang besok itu seperti ini ya teman-teman ya kalian bisa lihat temanya itu hijau dan ini mengingatkan kita dengan lobby Bu Yahde yang dulu buah